Dalam upaya menekan laju inovasi, pemerintah kota Parepare terus menggiatkan pasar murah, salah satunya kembali dilaksanakan di Kecamatan Soreyang Kota Parepare pada Kamis 30 Mei 2024. Kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di Kecamatan Soreyang tersebut berlangsung di lapangan lauleng Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreyang. Kepala bagian perekonomian Setdako Kota Parepare Rudi Muradi yang turun langsung meninjau kegiatan tersebut bersama Kepala BPS Kota Parepare serta Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare mengungkapkan, pasar murah ini selain untuk mengendalikan angka inflasi di Kota Parepare, juga untuk menjaga pasokan serta ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau, khususnya dalam menghadapi Hari Raya Idul Adha. Di setiap pelaksanaan pasar murah, beras menjadi primadona tersendiri. Terlihat masyarakat rela mengantri untuk mendapatkan beras murah. Pasar murah yang dilaksanakan oleh tim TPI Dekota Parepare bersama stakeholder lainnya menghadirkan sejumlah komunitas unggulan dan strategis yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dengan harga yang murah, meliputi beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, gula, terigu, cabai hingga aneka sayuran. Sahril Sandi, TV Peduli, mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!